Kita di berat karir, ada penempatan nanti kekeruskan yang kita cari yang biayanya seminimum mungkin, misalnya. Contoh, yang ada yang kemarin kita share itu yang persiapan untuk bulan Oktober, free of charge untuk biaya keberangkatan. Can you imagine free of charge? One, two, three, fuck it! My darling, I love you, 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 I love you I love you, I love you, I love you. Halo, pressure. Balik di Mochan FM. Kembali lagi sama Miss An, jadi kita sudah ketemu berapa waktu lalu. But today, I want to introduce someone special. Jadi hari ini sedikit spesial, karena orang besar berada di sebelah saya... Maka berarti yang sebelumnya orang... Tidak besar ya? Besar waktu. Oke. Badannya besar. Karirnya juga besar banget sebenarnya Jadi bukan saya akan memperkenalkan beliau Tapi beliaunya sendiri yang akan memperkenalkan diri Jadi silahkan Pak Tu kita persilahkan untuk memperkenalkan diri Silahkan Well baik, terima kasih untuk waktunya dari Mochan FM ya Dari Miss Anne mengundang Pak Tu kesini ya Jadi Pak Tu akan introduksinya sedikit tentang biografi Pak Tu ya Jadi disini nama saya Putwadi Suparta Jadi saya alumnus Semansa tahun 95 ya 95, saya belum kembali Masih di Nirwana Lagi mengambang-ambang Masih dalam proses ya Oke Semansa Kelungkong ya Jadi kemudian saya melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa ya Mengambil jurusan manajemen Oke Kemudian tamat tahun 98 ya Karena disiplin ya Semangat untuk bagaimana biar cepat tamat kuliah gitu kan ya Akhirnya 98 saya tamat dan terjadilah krisis moneter terbesar di dunia Iya betul di 92 itu 98 itu Oh 98, iya benar 98 98 krisis moneter besar ya Jadi saya mengambil jurusan ekonomi Banyak bank yang bangkrut Nah kemana saya harus Kemana harus saya pergi ini Iya mencari pekerjaan ini Kalau banknya semua Hampir semua di likudasi ya Akhirnya disanalah Jadi ekonomi itu kan ilmunya gak pasti ya Bukan kayak ilmu sains Jadi bukan kayak ilmu kedokteran 3x309 Kalau ekonomi 3x30 bisa jadi 12 Bisa jadi 10 ya Nah akhirnya Pak Tuh Flexible disana ya Jadi Pak Tuh mengambil kesimpulan Saya harus bisa berkarir Bukan di bidang ekonomi saja Jadi saya Belok haluan Benar sekali ya Belok haluan yang setir ya Jadi saya mengambil training Jadi training di hospitality industry di hotel Nama hotelnya apa Pak Tuh saat itu? Hotelnya dulunya namanya Hilton International Hilton International Sekarang sudah menjadi Ayodea Ayodea itu di Nusa 2 Di Nusa 2 BTDC Sekarang jadi ITDC dulu BTDC Sekarang ITDC Oke Nanti lama-lama jadi Asarice Oke 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 Kemudian disana di Hilton Dan saya trainingnya mengambil jurusan housekeeping Oke housekeeping spesifik dia di laundry Jadi waktu itu saya gak memikirkan background saya sebagai seorang sarjana Tapi mengambil pekerjaan sebagai seorang laundry Ya benar banget Pak Tuh soalnya banyak Kenapa yang pengangguran karena sarjana-sarjana itu malu untuk ngambil pekerjaan yang dianggap kecil gitu Jadinya kayak ini gak basic saya ini Pas sekali Ya kan Membali Karena kan ego dia memangku seorang sarjana Kemudian menjadi seorang housekeeping cleaner bersih-bersih Malu dia Ya gengsi Gengsi benar sekali ya Karena gengsi itu Tapi saya kan Yang mana saya kerja Benar Karena Habis lama Malu kalau gak kerja kan Tapi kalau kita menunggu kapan pulihnya Chris Moon itu Kita gak tahu kapan ya Akhirnya Tiga bulan saya sebagai seorang laundryman Kemudian cukup udah pengalaman di laundry Pindah saya training di Nature Sindu Beach Hotel Itu di Sanur ya Oke Di sana saya menjadi seorang housekeeping public area cleaner Yang mana benar-benar challenge sebagai saya Karena tidak memiliki pengalaman sebagai seorang hospitality Hospitality industry ya Karena basic saya seorang ekonomi Cuma yang namanya training kan kita belajar Nah disana memang benar-benar dibutuhkan Inggris sebagai Sebagai dasar ya Untuk kita berkomunikasi Ya karena di hospitality itu kan kita gak ketemunya sama orang lokal aja Dan ketemunya sama orang mancanegara Dan bahasa Inggris yang bahasa untuk menyambungkan heart to heart ke tamu Iya harus karena communication ketika kita ditanya Nih broom kita ambilkan nanti keranjang sampah Karena kan broomnya sampah Jadi itu sehingga sekarang aja punya gadget ya Jadi semua pengetahuan bisa di tracking di gadget itu kan bisa di dapat ya Inggris apa sebenarnya dictionary pun bisa ada online nya Dulu kan kamus tebal segini ya Oke tebal segini saya bawa kemana-mana ya Ada yang kecil masukkan ke pocket tapi gak lengkap Ya karena kita perlu juga yang kecil karena ketika kita ada kata-kata baru yang kita gak tahu Jadi kita cari Karena saya belajar otodidak Di samping saya ikut kursus Ya kursus saya inggris selama 6 bulan Untuk membackup inggris saya Jadi basic ya Nah itu Kemudian pas mau 3 bulan Oke umur sudah 22 waktu itu ya Jadi adalah opportunity Kesempatan untuk ke kapal pesiar Karena mindset saya Saya ingin bekerja ke luar negeri Ke kapal pesiar ya Nah akhirnya aja waktu itu ya Siti A yang lagi ngetok Ya malah itu sampai sekarang pun masih Siti A Ini kayak Kawitangka ya Ini Siti A dimana tepatnya pak? Siti A dulu di Sesetan Tepatnya di selah utaranya Apa namanya itu Lapangan di Sesetan ya Pego Pego ya Siti A Bali Ada Siti A Jakarta ya Akhirnya saya ngelamar kesana Dan saya ngeplay posisi di housekeeping dinner Cuma waktu itu Jopekensinya ada di Gullis Stewart Gullis Stewart Yang mana saya gak tau apa itu Gullis Stewart Tanya apa itu Gullis Stewart DJ dibilang ya DJ Saya kira this jockey Ternyata tukang cuci piring Cuma caranya aja kayak DJ Gose-gose Ada posisi itu Cuma Kemali Kenapa saya bisa lulus di Gullis Stewart Ya karena kembali communication skill Ternyata English is a must If you want to go to get job In the cruise or on board Di luar negeri ya So Which is Waktu saya SMA Saya gak suka belajar bahasa Inggris Njujur Tuh ganas ya Wih susah sekali Geremar dia Ya karena Kita udah kayak gini sih Pak tuh Karena saya basicnya juga bahasa Inggris Terus kayak Kan biasanya tuh Bahasa itu Kita susah karena kita gak pernah menggunakannya Gitu kan Jadi karena sering-sering Baru kita kayak Ya kayak kita waktu kecil gitu Dari waktu kita kecil Kan taunya cuma mama, papa, mam Nyonyok ya gitu Yang sih nyonyok Mama nenen gitu kan Dan lama kelamaan Karena kita juga lingkungannya Berbicara bahasa itu Ada yang basicnya emang bahasa Bali Ya dia ngomongnya ya bahasa Bali Dari kecilnya Karena lingkungannya emang ngomong bahasa Bali Terus kalau dia bahasa Indonesia Pasti dia ngomong bahasa Indonesia Seems like kalau kita emang sering Menggunakan bahasa Inggris Gitu kan Jadi pas itu karena udah sering Apalagi sebelumnya training Di tempat hospital ini Jadi kan One by one Step by step Bisa berbahasa Itu sih tips Kayaknya kalau mau berbelajar bahasa Inggris Ya harus setiap hari Harus memang kita praktekan Makanya ketika Sometime We have Free time Kita ngobrol dengan tamu ya Karena kuncinya adalah Jadi ini untuk Adik-adik yang akan kuliah Di industri Parwisata ya Di sekolah parwisata ya Nanti udah bekerja di industri parwisata Jadi kuncinya adalah Jangan malu Salah dalam berbicara bahasa Inggris Maaf ya Pak Tuh Dan biasanya Ini Bukan biasanya sih Dan ini terus kita gitu Kebenaran yang terjadi Karena kita kan manusia Yang kita ajak bekerja kan juga manusia Jadi salah satu cara kita Berinteraksi adalah Berbicara Jadi kalau kita gak bisa ngomong Ya gimana caranya berinteraksi Kalau gimana caranya berinteraksi Gimana kita tahu Apa yang dimau klien Kayak gitu Jadi Menurut saya sih Kalau kita bisa good in public speaking Ya karirmu bakal bagus Bener sih Karena gak mungkin dong Presiden gak bisa ngomong Iya Bener banget Gak mungkin dong presenter gak bisa ngomong Gitu Dan Apa namanya Orang bisupun Ada cara ngomongnya bahasa Jadi Communication is number one Dimanapun kita berada To get success communication Jadi sampai sekarang Pak Tuh akhirnya di kapal Berapa tahun Oke Ya itu kembali Karena Apa yang saya tekankan ya Ingat Inggris bukan Our mother language Jadi Jadi bukan Inggris itu Bukan bahasa ibu kita Wajar kalau salah Itu kan Iya bener Itu kuncinya Biar adik-adik Nanti calon Mahasiswa itu Biar gak malu Takut dalam Berbicara bahasa inggris Nah akhirnya Pak Tuh lulus ya Di kapal pesiar Mengawali sebagai Seorang DJ ya Biar keren DJ Nanti kalau bilang Duta cuci Pilih Duta cuci Duta cuci JT cuci Pilih DJ Boleh Tercerah kamu aja Oke Akhirnya Ke kapal pesiar Menjadi seorang DJ Sampai disana DJ Satu bulan Kemudian lagi Pindah ke Kitchen Sebagai seorang Part washer Dish washer Oke Tukang cuci Dish peralatan Yang dari Restoran And then part washer Mencuci peralatan Dari kitchen Itu Nah disini Kembali ya Saya punya prinsip Saya keluar negeri ini Bekerja di kapal pesiar Adalah Bukan menjadi seorang Galiswood Forever Until finish my contract No Ten Ten months I have contract Jadi patuh lulus Pertama di kapal Eropa Nama kapalnya adalah Renesan Nama kamplinya adalah Renesan Ini dalam Hitungan setahun Dia sudah punya kapal Sembilan R1 R2 R3 Until R9 Renesan kebangkitan Nah jadi Patuh mulai karir itu Di tahun 1999 Kemudian Dua bulan Sebagai seorang Galiswood ya Dish washer And Port washer Divided by two Ini ya And then I saw my perform Life is about perform Because performance Menunjang sekali Kalau kita Pengen sukses Jadi kinerja kita Do your best ya Karena patuh punya prinsip Kalau udah keluar negeri Ataupun kalian Bekerja Dimanapun Itu Di suatu lembaga Itu ada DKK Bukan dan kawan-kawan ya Saya mikirnya Dan kawan-kawan Ada DLL Dan lain-lain Ini DKK Yang D nya Pertama adalah Disiplin Disiplin Dalam artian Disiplin waktu Disiplin kamu kerja Disiplin kamu untuk Bangun Untuk Apa namanya itu Memanage dirimu sendiri Kemudian Yang pertama adalah Komitmen Jadi kamu harus Komitmen Terhadap apa yang Kamu lakukan Ya Jadi saya Keluar negeri Menjadi seorang Apa namanya itu Galis steward Saya komit Tidak sampai akhir kontrak saya Akhirnya benar ya Thanks God Itu cuma dua bulan setengah Saya bisa promosi Menjadi seorang Buffet 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 And then K Yang kedua Konsisten Apa yang kamu lakukan Jangan seperti jantung Naik turun Kamu konsisten Tetap Apa yang kamu Cita-citakan nanti Oke I want to be A waiter In my last position Misalnya Karena kan jenjang karir Di restoran kan Waiter Habis itu ada Nanti Blah-blah Sampai restaurant manager Oke itu ya Akhirnya Nah ini ya Tahun 2000 Itu ada Tragedi yang Yang luar biasa Which is Ini menyedihkan sekali September 11 World Trade Center Ya menara Twin menara Yang ditabrak oleh Teroris Airplane Teroris Perusahaan Patu Bangkrut Sangat berpengaruh Misalnya Ya wang itu Ya boy Kita shock Kita disana Perusahaan Patu Bangkrut Jujur ya Renesan Perus lain Bangkrut Mis 11 tahun Kontrak Patu Jadi Patu ini Homeportnya Di Perancis Ya France Polinesia Jadi Kita disana Dia jadi Bahasa Perancis Sedikit Oke Bahasanya adalah Bonjour Bonjurnu 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 Komoshapa Komoshapa Sobien Merci Nah itu ya Bangkrut Oke setelah bangkrut Dikasih pilihan Sama perusahaannya Kamu mau mengambil Apa namanya Pasangon Atau kamu Kita transport ke perusahaan Yang lebih besar Yaitu Perusahaan itu adalah Celebrity Cruise Line Celebrity Cruise Line Akhirnya Bangkrut Kita loading disana Dan pulang Dengan bawa job letter Pak tuh akhirnya Balik Ke Celebrity Cruise Line Celebrity Cruise Line Kontrak kedua disana Bener Life is about perform And communication skill Disana misalnya Jadi Kontrak kedua Saya setelah Dua bulan Diangkat menjadi Chief Bupay And then Hanya dua bulan Pak tuh bisa Keren ya Beruntung mungkin Saya biasa aja Jadi mungkin Beruntung ya Saya bilang Itu Luck ya Faktor keberuntungan Karena kita mungkin Bekerja dengan ikhlas Itu susah Untuk disampai Karena patuh Tidak punya background Sebagai seorang Hospitality Hospitality Orang yang di Hospitality Industri Bisa dua bulan Cip Mungkin karena Komunikasi dengan Head Departemennya bagus Kalau disana Pak tuh Orangnya Cheerful Jujur Karena Cheerful Mungkin Karakter-karakter Sangwin And then Dapat promosi Menjadi seorang Assistant waiter Di hitungan Dua bulan Setengah Cip Cip Bupay Assistant waiter Kalau sudah berbicara Assistant waiter Di restoran Itu jujur Tipnya luar biasa Dan kerjanya Sangat santai Yang berada Yang akan Mau kapal persiar Kalau kita berbicara Assistant waiter Namanya Assistant waiter Assisting the waiter Assisting the waiter Contohnya apa? Kamu tahu Contohnya apa? Enggak Jadi cuma Bawa piringnya Benar sekali Membawa piring Dari kitchen Isi makanan dong Bawa ke restoran Yang menyajikan Kan waiter Kita cuma Melihat Puring ice water Helping the waiter Dan ketika Selesai Tangunya Makan Bantu Clear up Dan bawa Yang dirty Disis ini Ke Di suaster Tadi Ke DJ Tadi Ke DJ Tadi Udah Habis itu Gaji sebulan Tippingnya Kenceng banget Kenceng Sama gak Pak Antara Tipping Dari waiter Sama assistant waiter Beda Beda Per person Itu dihitung Kalau per person Untuk waiter Itu diangkat 3,5 USD Kalau Assistant waiter 2 USD Jadi beda 1,5 USD Oke Kita ratakan Kalau assistant waiter Yang kerjanya Santai Seperti itu Dapat diangka minimal 2,000 USD Sampai 25 USD Sorry 2,000 sampai 2,500 USD Kalau waiter 3,500 Sampai 4,000 USD Bayangkan Gaji segitu Kita sebagai Seorang assistant waiter Dapat Anggap Dapat Misalnya Jelek Nasibnya Dapat Diangka 1,500 USD Udah Diangka 15 juta Kalau Kalikan 10,000 15 juta Itu Zaman itu Saat itu Sekarang udah Beda lagi Beda lagi Umur kita 23 tahun 24 tahun Bisa mendapatkan Gaji sebesar itu Kalau di Bali Mungkin Level Sebagai Seorang manager Level Sebagai seorang manager Ataupun general manager Di otak besar Di otak besar Gaji segitu Dan tanggung jawabnya Besar lagi Benar Kalau kita hasilin waiter Bawa piring Bawa piring Bawa piring Bawa piring Akhirnya Singkat cerita Pulang Pas Vacation Balik Kondera ketiga Surprise Again Life Is about Surprise Makanya Yesterday Was a story Today Is a gift Tomorrow Is a mystery We don't know About tomorrow Only God knows Oke Today Is a gift Apa yang kita Diberikan hari ini Bersyukur sekali Saya bisa bertemu Dengan miss Ann Saat ini Melakukan podcast Nah di kapal pun Kontrak ketiga Saya gak nyangka Ketemu lagi dengan Manager yang dulu Restaurant manager Welcome back Adi Akhirnya Cuma hitungan dua bulan I got promoted As a waiter And I got surprise Really surprise Karena some of my Collega Masih di Kontrak kelima Sebagai seorang Buffet Sebagai seorang Aston waiter Nah itu kembali Kenapa Karena relasi Bagus Karena komunisikan skill Dan performance kita Jadi kuncinya itu Performance Sama interaksinya Benar Benar sekali Dimanapun kita bekerja Kayaknya itu emang Cara Caranya Kalau mau jadi orang Sukses Itu harus punya Dari karakter Kita sendiri Kalau mau Sukses Sama mimpi kita Itu Jadi adik Ya seperti itu ya Kemudian Ketika Anda sudah Sukses Dan saya menjadi Seorang waiter Ada kunci lagi satu Yaitu humble Harus rendah hati Karena ingat Karena rendah diri ya Rendah hati Oke rendah hati Nah itu Akhirnya Saya menjadi seorang waiter Dan Jujur I'm not ready To take this position Because To be waiter Must be responsible You as a driver You as a driver The guest How many guests So you are the driver Kemana mau dibawa Sama kayak kapten Kemana mau dibawa Perahu ini Kalau kamu mau ajak Tamunya ke panggung Jurang ya Jurang ya So di panggung Ya ada komplain Karena Tamu jujur ya Tamu itu karakternya Bermacam-macam Jadi Apa namanya Membuat satisfaction Semua tamu itu Yang mana Apa namanya Keinginannya berbeda-beda Berarti seorang waiter itu Bisa jadi psikiater Pak Tia Karena tau psikolog Atau karakter dari tamu Soalnya Bener sekali Karena tamu Ini kan tamunya Ini dari belahan Negara yang berbeda Dia duduk dalam suatu stasiun Suatu meja Ada dari negara ini Ini Yang mana Budaya berbeda Budaya culture Culturenya berbeda Disana mereka saling Showing Menunjukkan Saya dari ini Culture saya Apalagi yang namanya Formal night Itu mereka menggunakan Uniformnya mereka berbeda-beda Jadi disana Kita harus bisa Sikapi secara Objektif Jangan condong ke sini Nanti ini yang komplain Jangan kira Gampang Kalau jadi seorang waiter yang biasa Ngasih makanan Udah Silahkan makan Gampang Apalagi yang di warung-warung Coba dikasih ini Menunya Sudah Tunggu sebentar Nanti doang ini Makannya udah Gitu doang Enggak ada apa Enak Enak jadi waiter seperti itu Kalau patuh ya Kenapa Ya jujur ya Gajinya ini Kenapa tadi patuh bilang Gajinya luar biasa Karena itulah tips Kalau gaji basic ya Gaji basic cuma 50 USD Bayangkan berapa Cuma 500 ribu Gaji basic ya 500 ribu Kalau kamu tidak bisa Membuat Satisfaction Satisfied dengan Service kita Mereka gak akan bayar Wajar Kalau mereka gak bayar Ya wajar Karena kita gak memberikan Pelayanan terbaik Jadi mereka gak bayar Kita cuma dapat 50 USD Mendingan kerja di Bali Di Bali Jadi harus ditanamin Sifat itu dulu ya Sebagai seorang waiter Patuh ya Yang siap melayani Tangunya dari hati Ingat Karena apa Konsep patuh ya Kita melayani Melayani sang jiwa Yang mana sang jiwa itu Sama Tuhan Jadi Ketika Anda menjadi Seorang pelayan Pelayan pada manusia Melayani Tuhan Sehingga kita Kembali dengan Tulus Ikhlas Itu kuncinya Sehingga tamu yang Minta aneh-aneh pun Kita bisa dengan senyum Kalau kita tidak senyum Melayani tamu Gak akan memberikan tips Tamu gak akan puas Gesture dilihat Dari body language kita Dilihat Ya benar sih Karena mereka kesana kan Mau bahagia gitu Pak Tuh ya Mau nyaman Mau Senang-senang Di kapal Kalau kita sebagai Pelayannya yang Merengut Terus marah-marah Ngapain mereka kesana Nanti kamu jadi waiter Ngeritakan Di rumah saya punya anjing Mati Nanti amunya Kompli Jadi kamu jangan sampai Membelas ketamunya Saya punya anak Sekian Belum mati Masa budur Itu urusan lo Bukan urusan gue Bener Jadi jenjang karir Pak Tuh Menurut saya Emang cukup cepat Saya juga paket Pokoknya lagi sebuah misteri Lagi sebuah misteri Itu quote dari Pak Putu Adi Itu Pak Tuh Oke itu tentang Biodata Atau background Dari Pak Putu Adi Suparta Jadi Unik ya Unik banget Jadi setiap orang Mungkin punya pengalaman Pribadi Tapi Keren banget Mungkin ada yang disana Bisa dipakai sebagai inspirasi Gimana caranya Semoga ya Yang terbaik Bener Belum selesai ya Belum selesai ya Belum Belum Kita belum ke inti acara Sudah satu jam Jadi Pro information Teman-teman Jadi Pak Putu Adi ini adalah Wakil Direktur Munah Bali Candi Dasar Betul kan Pak Tuh Ya Bener Jadi Akhir-akhir ini Kita lagi sering Dengerin Yang namanya Bright Karir Yang mana Kayaknya unik banget Namanya Bright Itu yang namanya Cerah Terus Karir itu Yang karir Kerjaan Jadi kita kayak Berat karir Ini apa nih Kayaknya Kan banyak Teman-teman Di sini Di masa pandemi Kayak gini Pasti kan Banyak yang Susah nyari kerja Pengennya Kemana Tapi kok Kayaknya Susah banget Nyarinya Karena pandemi Ini kok Kayaknya Nggak ada Loongan Atau Gimana Nah ini Yang menarik Jadi Kayaknya Perlu Teman-teman Ketahui Ini Berat karir Ini apa Jadi Biar mereka Kayaknya Bagus Buat saya Yang mau Punya Cita-cita Ke Hospitality Industri Mungkin Pak Tuh Bisa kasih tau Apa sih Itu Bright Karir Oke Baik Misahan Pak Tuh Kan Jelaskan Di sini Apa sih Divisi Bright Karir Jadi Pak Tuh Di sini Sebagai Divisi Untuk Itu Di situasi Pandemi Ini Jadikan Susah Dalam Untuk Memberikan Informasi Lawangan Kerja Roker Dan Jujur Pak Tuh Di sini Menjabat Sebagai Sentirektor Di Pecai Lembaga Ini Dari Merintis Lembaga Ini Kita Melahirkan Pahlawan Keluarga Jadi Brighter Yang kita Sudah Jadi Anak Lulusan Daripada Mona Namanya Brighter Jadi Bright Tadi Yang Misalnya Cerah Ya Kalau Brighter Orang Yang Memiliki Masa Depan Cerah Jadi Kita Membuat Bright Karir Biar Tetap Ada Bright Nah Seperti Itu Jadi Biarkan Nanti Mona Bali Channel Z Hanya Meluluskan Brighter Yang Belum Sukses Karena Banyak Lembaga Yang Mencetak Gampang Mencetak SDM Output Gampang Tapi Outcomenya Susah Output Beter Beter Outcome Outcome Mereka Sudah Beri Kompetensi Dan Siap Diterima Bekerja Kalau Output Terjadi Hasilnya Sudah Hasil Sudah Itu Aja Kita Analoginya Agak Gimana Jadi Abis Melatih Hewan Atau Anjing Sudah Pinter Banget Anjing Tapi Kalau Sudah Pinter Mau Dipakai Apa Jadi Biasanya Kalau Pelatih Melatih Anjing Ada Untuk Narkoba Sirkus Jadi Jelas Menghasilkan Uang Jelas Alurnya Kemana Mereka Setelah Bisa Dan Mungkin Seperti Ini Setelah Kita Tahu Kita Belajar Tentang Waiter Kita Bisa Menjadi Seorang Pramu Saji Yang Hebat Terus Kalau Sudah Selesai Sudah Pinter Terus Kita Kemana Tujuan Itu Patuh Wadah Tempat Untuk Anak Anak Yang Lulus Terus Nyari Kerja Berkerja Dengan Pasti Itu Si Bright Carrier Jadi Kita Bentuk Divisi Ini Di Menak Bali Candace Bright Carrier Untuk Mewadahi Mereka Dalam Informasi Terkait Dengan Locker Di Dunia Industri Sehingga Ini Luar Biasa Sekali Ini Baru Kita Sudah Jalan Beberapa Bulan Awal Awal Tahun 2021 Itu Kita Bekerjasama Dengan Banyak Agent Dengan Banyak Agent Yang Men-support Untuk Keberangkatan Daripada Brighter Kita Alumnus Ini Alumnus Kalau Banyak Agent Pilihan Mereka Untuk Kemana Aja Banyak Berarti Banyak Sekali Karena Kita Jujur Kita Itu Kalau Melamar Kerja Tidak Mungkin Idealis Dengan Satu Ini Saja Nanti Kalau Tidak Dapat Stres Pikirannya Harus Kesana Sampai Mati Tidak Bisa Jadinya Tidak Kerja Keras Kepala Oke Nah Itu Jadi Banyak Agent Kita Bekerjasama Tentunya Agent Yang Memiliki Legalitas Jadi Concern Kami Pertanggungjawaban Moral Daripada Lembaga Manak Balik Genese Agar Brighter Kami Tamat Mereka Itu Menjadi Orang Sukses Menjadi Palawan Keluarga Samping Palawan Nepisa Nanti Kalau Mereka Keluar Negeri Nah Itu Sehingga Terbentuklah Brand Career Dan Sudah Ada Beberapa Yang Kita Bantu Berangkat Yaitu Clan Base Ada Kemudian Yang Krus Lain Ada Kita Berusaha Untuk Memfasilitasi Alumni Kita Biar Tidak Ketipu Sama Calo Atau Islah Kerennya Broker 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 Benar sekali Dan banyak Kelu Kesah Dari Mereka Sudah Ketipu Oleh Calo Jangan Sampai Masalah Masalah Uang Sensitif Dan Kita Tahu Siapa Orang Butuh Itu Jadi Itu Kenapa Kita Membuat Divisi Brand Career Untuk Menghindari Agar Mereka Tertipu Ingat Calo Itu Tidak Peduli Anda Itu Telah Puan Akan Kemudian Anda Sepupu Yang Meting Ujung Uang Apalagi Zaman Pandemi Sekarang Sehingga Kami Wadah Itu Sudah Beberapa Di Situasi Pandemi Jadi Siapa Siapa Yang Menyangka Bisa Membantu Berangkatkan Dengan Biaya Yang Terjangkau Untuk Itu Kan Ada Legalitas Pertanggungjawaban Agent Susah Banget Teman Teman Di Social Media Bilang Balik Lagi Ke Kapal Soalnya Masa Pandemi Tapi Masih Ada Orang Yang Sudah Susah Yang Sudah Pernah Kapan Malah Susah Lagi Balik Kesana Mungkin Itu Kalipat Ya Karena Mereka Tidak Pada Agent Yang Tepat Atau Terlalu Banyak Calur Itu Dia Kalau Memang Seperti Sekarang Situasi Pandemi Yang Notabena Banyak PMI Pekerja Migran Indonesia Yang Dirumahkan Masih Menunggu Peluang Kesana Dan Dan Kita Bantu Kalau Mereka Mau Melamar Di Landbase Untuk Mengisi Kekosongan Ini Karena Kita Tidak Tau Kapan Akan Berangkat Kapan Akan New Normal Kayak Normal Dulu Kita Tidak Tau New Normal Sekarang Mungkin Dalam Kapasitas Satu Kapal Dulu Tidak Tenaga Kerjanya Itu Seribu Sekarang 500 Kemudian Tamunya Yang 2000 Sekarang Seribu Itu New Normal Sekarang Kalau Pingin Menjadi Normal Kemal Dulu Mungkin Berproses Lagi Dua Tahun Lagi Akhir Tahun 2022 Akhir 2022 Sekarang 2021 Kan Dua Tahun Apakah Anakan Berdiam Di rumah Tidak Mau Kerja Ketika Ada Kesempatan Untuk Beberapa Negara Yang Sudah Melonggarkan PPKM Beberapa Negara Ada Hotel Yang Sudah Melonggarkan Dia Jadi Ada Kesempatan Seperti Ini Ayo Kita Coba Dan Tentunya Coba Ini Harus Bersaing Juga Banyak Orang Yang Mau Bersama Yang Gak Mau Lari Pekerjaan Yang Di Jaman Susah Jadi Menarik Sekali Ternyata Mereka Itu Tujuannya Sangat Mulia Jadi Kalau Teman Yang Mau Daftar Gimana Caranya Dan Kapan Dia Bisa Mengikuti Mereka Oke Gimana Model Bright Caranya Ini Awalnya Divisi Bright Caranya Untuk Alumni Monak Bali Cendase Alumni Kita Fasilitasi Jadi Mereka Akan Join Di Instagram Kita Ada Instagram Bright Caranya Jadi Diwajibkan Untuk Follow Itu Jadi Yang Ada Yang Sudah Alumni Tolong Di Follow Instagram Bright Caranya Ataupun Instagram Monak Bali Cendase Karena Ada Ruginya Karena Banyak Ada Loongan Pekerjaan Benar Sekali Jadi Instagram Official Lembaga Itu Pasti Akan Share Sesuatu Yang Positif Gak Akan Mungkin Yang Negatif Kalau Yang Sedikit Hiburan Tiktok Oke Lah Ya Itu Jadi Follow Itu Dan Kalian Akan Kembali Kemona Bali Cendase Untuk Ketemu Dengan Admin Kita Di Bright Carrier Miss Karisma Beliau Nanti Akan Menerima Semua Persyaratan Untuk Joe Vakancy Yang Di Share Beliau Di Bright Carrier Di IG Itu Kemudian Alumni Akan Melamar Dan Kita Akan Ajukan Nanti Admin Kita Ya Miss Karisma Akan Mengajukan Ke Agent Banyak Agent Kita Nanti Pia Agent Menghubungi Untuk Sementara Ini Proses Untuk Interview Online Online Dari Usernya Kemudian Ada Yang Kita Datangkan Agent Kesini Untuk Interview Disini Nah Yang Bagus Jadi Kalau Yang Belum Beruntung Ya Belum Beruntung Kita Berikan Kursus Pelatihan Gratis Anak Anak Kami Gratis Gratis Ini Free Of Charge Oke Gratis Jadi Kita Berikan Mereka Seminggu Sekali Kang Win Seminggu Sekali Karena kita Sebut juga Seminggu Sekali Untuk Refresh Refresh Knowledge Englis Englis Yang Mereka Sementara Di Jam Di Rumah Jarang Dipraktekan Nah Itu Kita Berikan Disini Untuk Apa Namanya Refresh Kembali Knowledge Mereka Persiapan Nanti Untuk Kita Ajukan Lagi Ke Agent Yang Lain Yang Mana Ada Job Vecansi Di Sana Jadi Itu Tanggung jawab Lembaga Menakbali China Sea Jadi Bukan Kaleng 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 Attitude Itulah Base Daripada Anda Sukses Yaitu Attitude Tiga Skill Knowledge Attitude Kalau Misalnya Kita Berbicara Di Industri Pariwisata Yang Menjadi Penunjang Inggris Kalau Anda Tidak Berbicara Inggris Anda Tidak Bisa Tidak 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 Inggris Internasional Language Nah Itu Ya Jadi Beda Cita Lagi Jadi Dan Sekarang Lagi Ada Berita Yang Apa Namanya Surprise Kita Dibuat Karir Ada Penempatan Nanti Kekruskan Yang Kita Cari Yang Biayanya Seminimum Mungkin Misna Contoh Yang Ada Yang Kemarin Kita Share Itu Yang Persiapan Untuk Bulan Oktober Free Of Charge Untuk Biaya Keberangkatan Can You Imagine Free Of Charge Karena Mau Kapal Persiar Biasanya Harus Mahal Sampai Puluhan Juta Nah Ini Free Obstisnya Itu Apa Free Obstisnya Itu Adalah Tiket Nggak Bayar Visa Medical Di Rimbas Dibalikkan Setelah Nampai Di Kapal Persiar Ini Biayanya Ini Tiket Visa Medical Kurang Lebih Di Angka 25 Juta Kalau Dokumen Ya Harus Bayar Dokumen Kan Jadi Dokumen Yang Paspor Karena Kita Menjadi Milik Kita Itu Lima Tahun Valitasinya Paspor Buku Pelaut BST SAT CCM Ini Menjadi Milik Kita Itu Valitnya Lima Tahun Itu Akan Kita Pegang Jadi Yang Tidak Bayar Tiket Sama Tiga Ini Lumayan 25 Juta Sehingga Total Berangkat Kapal Pesiar Berapa Yang Pre-op Charge Ini Itu Diangkat Cuma 8 Juta Astaga Gaginya Baru Masuk 10 Juta Langsung Balik Modal Ada Beberapa Company Yang Seperti Itu Kami Berusaha Untuk Itu Dan Ini Kembali Persaingannya Qualification Sang Ketat Karena Yang Namanya Yang Terbaik Pasti Persaingan Susah Qualification Untuk Sampai Kesana Jadi Saya Dengarkan Baru Sampai Alumni Boleh Enggak Orang Orang Dari Luar Kampus Orang Orang Yang Bukan Alumni Ikut Di Bright Good Question Jadi Kita Buka Untuk Umum Everyone Can Join With Us Kemarin Banyak Lpk Lpk Yang Join Kesini Ketika Kita Mendatakan User Itu Ada Interview Terakhir Ini Ya Tiga Area Lalu Ada 50 Orang Itu Dari Lpk Lain Juga Ikut Dan Yang Lolos Cuma 25 Orang Itu Lain Basenya Kepolan Negara Eropa Sekarang Sementara Yang Buka Middle East Polan Eropa Polan Ada Rumania Banyak Itu 25 Orang Sudah Dalam Proses Dokumen Mereka Ini Ada Dari Luar Ikut Nah Semisal Dari Luar Ikut Free English Sorry Free Course Untuk Replace Boleh Udah Boleh Karena Sudah Tergabung Di Awal Oke Nanti Ini Namanya Kita Apa Ya Miadnya Ya Karena Kalau Berbicara Masalah Pendidikan Kita Sharing Ya Mungkin Di Awal Dia Lupa Dengan Mona Bali Di Tempat Yang Lain Kuliah Sekarang Disini Ayo Kita Sharing Nanti Biar Dia Share Juga Kepada Temennya Kuliah Yuk Di Mona Bali Candidase Ini Bukan Kaleng Kaleng Ya Karena Ya Kayaknya Emang Si Mona Bali Candidase Mona Bali Pelayanannya Emang Bagus Banget Gitu Sekolah Hospitality Jadi Yang Number One Is Pelayanan Dari Adik Adik Yang Mau Karena Mereka Punya Mimpi Untuk Kita Kuliah Disini Mimpi Saya Mau Di Kuliah Disini Biar Nanti Bisa Menjadi Batu Locatan Untuk Menggapai Apa Yang Cita 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 Yang Boleh Main Sama Nama Ibian Jangan Main Benar Bukan Kalau Tidur Boleh Mimpi Yang Agak Menen Kita Gak Tahu Soalnya Kalau Mau Bibi Ditidur Bumbu Bibi Apa Kita Gak Tahu Sebenarnya Sudah Dikasih Tahu Sama Pak Tuh Jadi Berkarir Itu Apa Kapan Pun Kalian Bisa Daftar Siap Bisa Join Disini Tapi Mungkin Ada Persyaratannya Pak Tuh Mungkin Kalau Mau Ikut Harus Sudah Pernah Sudah Pernah Bekerja Di Dunia Hospitality Atau Bagaimana Atau Orang Orang Yang Malah Kedokteran Pengen Hotel Atau Pengen Ke Pesiar Tiba Tiba Boleh Oke Seharatnya Ya Everyone Can Apply In The Great Career Untuk Mencoba Membawa Lamarannya Nanti Kita Interview Dulu Kalau Alumni Kita Kita Interview Dulu Sejauh Mana Knowledge Mereka English Mereka Nanti Biar Kita Nggak Malu Nanti Mengajukan Agent Kita Apa Apa Benar Sekali Masa Ini Alumnus Daripada Mona Bali Chinese Ataupun Yang Lain Yang Diwadai Bright Career Ternyata Terima B tribe qualified In T soul Baik T ONE T Horn Lain Sebl pine Telek TINY walaupun knowledge kurang ya karena jujur ya first impression itu kan dilihat dari performance anda anda look great dari grooming itu first impression nya personality humble and always smile remember smile it doesn't take any cost when you are smiling you feel happy the wide of the world will open gitu katanya ya tapi emang benar ya ya walaupun gak buat mood kita lebih baik tapi orang lain lihat kita juga malah lebih baik jadi walaupun knowledge nya kurang itu kan bisa kita kayak pak tuh ya learn by autodidak kita kan gak tau SOP standar dari hotel beda-beda yang mana rakab ini pak tuh adalah lulusan anak ekonomi ekonomi it's about all about money tapi malah belok setir bentuk setir ke dunia hospitality jadi kita gak menutup kemungkinan siapapun bisa ke hospitality in the same kalian mungkin yang di sekarang lulusan bukan hospitality campus tapi lulusan biologi, fisika tapi pingin tertarik sama yang namanya hospitality world itu boleh-boleh aja gak bakal ada ngelang jadi kesimpulannya ya gimana pun yang penting intinya ya kalian mau dulu niatnya ada dulu gitu kan pak tuh bener sekali dikasih kesimpulan pak tuh juga jadi bright career ini seperti apa terus mungkin bisa diajak temen-temen yang mau ikut baik jadi kepada alumnus ya monak bali cendasi ya khususnya ya monak bali pada umumnya ya begitu juga para apa namanya masyarakat umum ya jadi bright career yang divisi bright career yang ada di monak bali cendasi ya itu untuk memfasilitasi menjembatani atau memberikan informasi terkait dengan locker ya di lawan kerja di lane base ya di darat entah itu di cruise line ya jadi silahkan bisa dibawa cv nya ya cv nya biodata anda ke monak bali cendasi jadi sana kita akan lakukan pertama ya interview dulu dah about your your curriculum vitae ya interview and then kalau misalnya kurang kita suruh untuk pelatihan disini kita barangkan setiap once in a week ya seminggu dah satu kali kemudian setelah merasa sudah confident agent kita akan ajukan untuk ke agent untuk ikut final interview jadi seperti itu ya dengan transparansi biaya ingat ya jadi don't trust ini calo ya karena patuh disini commitment patuh untuk membangun masyarakat karangasem pada khususnya bali pada umumnya ya itu adalah ketika kalian sukses patuh pun merasa bangga dan sukses karena konsep patuh adalah ngayah kalau berbicara masalah ilmu pengetahuan ya itu kita adalah memang sepan sewajibnya kita harus memang sharing ya ilmu itu akan bertuah ketika kita share kepada masyarakat yang butuhkan ya karena jangan pernah anda sompong dengan ilmu karena knowledge itu ya kalau ibarat partubillah itu tidak bisa kalian ukur setinggi mana kayak di atas langit dari langit ya seluas mana samudera tidak ada ujung tepinya ilmu itu ya benar sekarang anda bisa segini ingat jangan terlalu bangga sekali takabut dengan ilmu anda itu kenapa? karena ketika anda kecerdasan disana ketika ilmunya tinggi anda akan muncul ego nah orang yang bisa mengalahkan ego inilah apa itulah? kebijaksanaan jadi atas kecerdasan ada kebijaksanaan dalam kebijaksanaan pasti ada kecerdasan benar banget jadi IQ sama IQ itu harus seimbang di seimbangkan ya IQ, IQ ya intelektual emosional dan sekarang lagi satu ya SQ spiritual question spiritual question artinya pertanggung jawaban sebetulnya kepada beliau yang maha kuasa jadi kita gak ada apa-apanya tanpa ada beliau ya beliau bilang habis-habis semuanya benar kan? jadi itu jadi kita harus di compare ketiga kecerdasan ini thank you tadi Mr. menyampaikannya ada tiga kecerdasan yang mana semua insan manusia memiliki IQ intelektual question yang mana berhubungan kecerdasan intelektual ya dengan menggunakan otak kita berpikir ya logika logika benar sekali emotional question dengan bagaimana kita menggunakan perasaan emosional kita ya rasa empati rasa gembira rasa berbahagi kita ya itu kemudian spiritual question disini dalam artian kita berbicara secara secara semesta secara general bukan agamais ya bukan agamais ini kalau secara general kita berbicara semesta ini menciptakan kita ada namanya law of attraction hukum tarik menari daripada semesta jadi apa yang kita tanamkan itu yang akan kita petik baik kita tanamkan paranya pasti akan baik nah itu itu segini kalau kita nanam apel ya buahnya apel atau mungkin nanam apel buahnya banana jadi enak jadikan juice ya jadi mix juice ya ketika digabung ini kamu nanam apel patuh nanam bahana digabungkan ya jadi rasanya lebih enak baik itu dia baik itu dia bincang-bincang kita sama Pak Puto Adi mengenai background yang beliau terus mengenai brand karir jadi intinya siapapun mulai ikut brand karir tapi yang alumni dulu yang diprioritaskan jadi kalau mau diprioritaskan dulu gabung ke konek galuh jadidasa dulu sebagai brand looks kita gitu oke itu dia terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir sampai jumpa di Mochat FM lain kali bye bye salam sukses ya